Saya yakin tantangannya pasti juga berbeda gitu kan Jadi yang tadinya dengan durasi lebih lama gitu kan Sekarang kita mencoba bermain lebih singkat gitu kan Tentunya dengan tantangan yang berbeda juga gitu kan Akhirnya saya menentukan untuk mencoba veteneng gitu kan Ya memang Alhamdulillah sejauh ini memang secara durasi Tidak jauh-jauh meleset lah Secara durasi maksud saya ya Secara durasi gitu kan Terlepas pada saat itu di awal mungkin ya Saya itu juga tidak untung juga sama aja Awalnya gak untung tapi tetap jalan Karena gak rugi gitu Pak Setidaknya pada saat itu saya tercapek gini ya Durasi tadi gitu Tiga bulannya Saya senang tiga bulan Tiga bulan bongkar gitu kan Terlepas itu tidak untung atau balik modal Atau untung sedikit gitu Tapi saya senang Terima kasih telah menonton! Itu tadi kalau di braiding ya Sejauh pengalaman saya gitu kan Memang dari segi perlakuan otomatis beda ya Beda gitu kan Jadi maksud saya beda itu dari segi pakan otomatis berbeda Perawatan juga beda otomatis kan Jadi memang contoh ya kalau kayak breeding gitu kan Jadi ada masa-masa tertentu dengan pakan tertentu Nah seperti itu ya Contohnya pada saat hamil tua ya kan Ada tahapan juga yang perlu diperhatikan Ada hal yang penting seperti pakan gitu kan Atau mungkin kandangnya gitu kan Gak boleh campur sama yang lain Apa namanya itu masa isolasi atau apa gitu kan Disendirikan pas waktu mau beranah gitu kan Terus pada saat sudah keluar cempe gitu kan Itu kan harus ada perlakuan khusus lagi Seperti itu kan Jadi sekilas mungkin untuk pemula itu Itu yang mungkin tampak agak kesusahan ya Kalau pada saat seperti ini harus seperti apa gitu kan Oh berarti tahapannya di breeding itu Mungkin dari pertama kita beli bibit Menentukan bibit mana Menurut jenis kan Pak untuk breeding itu Milih bibit yang bagus atau mungkin sedang sih Pak Untuk pembelajaran awal Pak Ya berangkatnya dari belajar ya Belajar itu ya gak usah Gak usah yang bagus-bagus lah ya kan Yang penting kita Ngambil teorinya dulu aja kan Jadi ya bahan ya Jadi ada hubungan dengan bahan Jadi gak usah terlalu Terlalu bagus lah Yang penting tahu teorinya dulu di awal kan Kalau sudah tahu baru Secara kualitas dan kapasitas Bisa kita poster Kita besarkan gitu kan Jadi harapannya ya tadi itu Gak terlalu banyak biaya Yang kita keluarkan pada saat kita Masih belajar gitu kan Kalau sudah di awal belajar Sudah kapasitas puluhan ekor Nanti bisa tergendala di tengah jalan ya Pak Ya betul Yang jenis yang nganalami gitu Jadi pada ujungnya itu Terlalu berspekulasi namanya Untungnya besar gitu Pak Ya untungnya besar Terus miaranya mudah gitu kan Tapi kadang-kadang banyak teman-teman Yang sering ke saya juga Berpikirannya memang seperti itu Pemulangan Memang sebagainya dia itu Ternak itu gampang Tinggal beli Bibit Kita campur Dengan sistem koloni Atau kan banyak sistem Sistem koloni Sistem Peskat juga Itu juga ada Dari kandang yang Alaskan tanah Ada alaskan beranggung Ada Panggung Ada yang sistem terkoleksi Itu kan juga banyak banget Jenis bibit gibas Atau kanji yang lainnya juga Banyak Dan mungkin pemula itu Yang awal-awal mungkin Yang di Mungkin yang di Ada di Anganannya Memang keuntungan ya Pak Ya Kebanyak Kebanyakan seperti itu Termasuk saya dulu Termasuk saya Memang Wajar ya Pak Untuk pemula Normal seperti itu Tapi Alangkah lebih baiknya Untuk belajar dulu Ya Pak Tentang Mungkin kalau belajar Ke Pak Aam Tanya Itu kuruginya Di apa Nah itu yang perlu Diketahui Agar teman-teman Tidak mengalaminya Ya Betul Kadang-kadang Seperti jenengan Bertandang kepada Ternak yang besar Yang tahu dari Youtube Sukses Ternyata Pas waktu Ternak sendiri Kendalanya Sangat berat banget Betul Betul sekali Ya setidaknya Itu loh Mas Kalau emang Niat kepingin belajar Ya sudah Tentukan niat Langsung terjun Ya kan Tapi tentunya Dengan Tahapan-tahapan yang Sedikit dulu Ya kita Jangan kapan-kapan Banyak dulu kan Nah dengan Lakukan dulu Belajar Alami sendiri Kalau Mungkin kalau jenengan Bilang ke pemula-pemula Mungkin Tidak percaya gitu Mungkin Kalau dulu jenengan Saya bilang Pak jangan banyak-banyak Nanti Ruki Mungkin tidak percaya Tidak percaya Saya dulu Saya dulu tidak percaya Banyak Terus terang dulu Banyak yang Memandang Sebelah mata Kenapa Kamu bikin Kandang segitu Besar Besar Terus kapal Terus gitu Harusnya Sedikit-sedikit dulu Gitu kan Cuma karena Tadi itu kan Obsesi Ya obsesi Masih pemula Mungkin Ya karena Uang juga ada Ya mungkin Alhamdulillah Ada waktu itu Ya jadi Nafsu Nafsu Jadi Sekilas Lihatnya Itu gitu Jadi Angan-angannya Itu Mudah Terus Keuntungan Untung Segini Dalam Waktu Berapa Tahun Untung Ternyata Untung Yang dialami Di Peralian Di Patering Ini Seperti Apa Saya Dulu Peralian Dari Bading Ke Patering Ini Seperti Apa Dari Bading Ke Patering Apa Yang Jendengan Nyamannya Jadi 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 Otomatis Dengan Pengalaman Saya Breding Dengan Effort Yang Saya Anggap Itu Banyak Bagi Saya Terus Juga Dengan Durasi Waktu Yang Lama Gitu Kan Karena Breding Kan Kita Harus Melalui Tahapan Yang Pasti Ada Waktu Lebih Lama Bunting Dulu Nanti Proses Menyusui Terus Nanti Harus Sekian Bulan Lepas Api Terus Dianggap Layak Jual Terlalu Lama Jadi Saya Dulu Itu Kepin Mencoba Dengan Sesi Yang Berbeda Seperti Paten Seperti Ini Kan Kok Lebih Pendek Durasinya Jadi Lebih Terdurasi Gitu Kan Lebih Cepat Gitu Ya Setidaknya Kalau Kita Bicara Bisnis Tutup Bukunya Lebih Pendek Jadi Cuma Saya Yakin Tantangannya Pasti Juga Berbeda Gitu Kan Jadi Yang Tadinya Dengan Durasi Lebih Lama Sekarang Kita Mencoba Bermain Lebih Singkat Tentunya Dengan Tantangan Yang Berbeda Juga Akhirnya Saya Menentukan Untuk Mencoba Vatening Ya Emang Alhamdulillah Sejauh ini Memang Secara Durasi Tidak Jauh-jauh Meleset Secara Durasi Terlepas Pada saat Itu Di awal Mungkin Saya Tidak Untung Juga Sama Sama Awalnya Tidak Untung Tetap Jalan Setidaknya Pada saat Itu Saya Tercapai Gini Durasi Tidak Saya Senang Tiga Bulan Tiga Bulan Bongkar Terlepas Tidak Untung Atau Balik Modal Atau Untung Sedikit Tapi Saya Senang Pernah Mas Pernah Juga Sama Ini Pengalaman Saya Di Vatening Jadi Kalau Vatening Itu Kan Kita Ngomong Gamping Gemuk Gitu Aja Gamping Gemuk Juga Salah Satu Parameternya Kan Kebetulan Saya Itu Kan Saat Ini Kan Pake Sistem Timbang Gitu Kan Ya Oh Timbang Oh Jualnya Jualnya Timbang Gitu Kan Jadi Disitu Saya Lebih Fokus Ke Target Yang Ada Hubungannya Dengan Timbangan Gitu Terserang Aja Kan Contoh Aja Pada Saat Pertama Kenapa Saya Pernah Mengalami Kerubian Juga Itu Kan Jadi Saya Tidak Terlalu Paham Metode Yang Kita Pake Timbangan Jadi Pada Hasil Akhir Itu Adalah Timbangan Yang Bermain Disitu Untuk Mencapai Bebota Tentu Faktor Penunjakan Banyak Contoh Seperti Cara Kita Pada Saat Memasukkan Bibitan Jadi Harap Banyak Gini Setelah Saya Belajar Dari Pengalaman Saya Memang Idealnya Untuk Pernah Fetening Sistem Timbangan Kayak Gini Jadi Lebih Baik Itu Kalau Bisa Pada Saat Pengadaan Bibit Kita Itu Pakai Metode Timbangan Juga Sebagai Pemula Bagus Timbangan Jadi Harap Fetening Jadi Fair Lebih fair Jadi Bobot Bibit Pada Saat Masuk Itu Berapa Nanti Kita Pihara Berapa Bulan Ada Kenaikan Bobot Berapa Tau Soalnya Apa Kalau Kita Tidak Pake Bertimbangan Sebagai Pemula Saya Kira Menjadi Kendara Kesulitan Bagi Kita Soalnya Ilmu Tafsir Jadi Dengan Melihat Kambing Kita Tau Bobot Berapa Bagaimana Ya Cuma Kan Itu Susah Kalau Buat Pemula Kecuali Kalau Jam Terbang Sudah Tinggi Jadi Kalau Saya Untuk Sementara Seperti Ino Jadi Masuk Dengan Jadi Biasanya Saya Itu Ngitung 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 Itu Bobot Total Pada Saat Masuk Nanti Saya Biara Berapa Bulan Terus Nanti Kita Total Keseluruhan Juga Bobot Berapa Jadi Dari Situ Nanti Kita Bisa Tau Rata Rata Kenaikan Yang Kita Dapatkan Dalam Maktuk Tersebut Jadi Bisa Ngitung Gitu